Intro Pak, apa kabar pak? Alhamdulillah baik mas Mubah Hei pak, kita mungkin bisa jalan-jalan pak Menceritakan, menjelaskan tentang Bapak ini kan sebagai seorang rektor ya Dianggap sebagai rektor tahun 2017 Lalu sekitar 2 tahun ini Saya tahu dulu, 1 tahun Kurang, 7 bulan lah 7 bulan lah ya, mungkin bisa dijelaskan pak Konsep model kepemimpinan Yang Bapak terapkan Di sini untuk meningkatkan Kontos pendidikan kepemimpinan di Konsep atau model kepemimpinan Yang saya terapkan di sini Dilaksana kita Memimpin sebuah kompos musik Seperti seorang dirijen Kita sudah tahu teman-teman Di masing-masing unit Tugas dan fungsinya Ya bagaimana supaya mereka semua Bisa bekerja bersamaan Barang-barang Membangun kerjasama yang sinergis Dan harap ponis Sesuai dengan terfoksinya Nah itulah tugas saya Mengawal memimpin mereka Supaya semua Mengarah pada fokus yang sama Pada visi dan misi yang sama Jadi semuanya terlibat Ikut terlibat Secara aktif Yang tadi saya katakan sebagai Getting involved di dalam arjemen Tidak boleh Tidak ada orang misalkan yang Tidak melaksanakan Kata-kata fungsinya Atau ada orang yang Terpinggirkan dalam Melaksanakan Pekerjaan di UT Mereka harus Jelas tugas dan Fungsinya masing-masing Untuk mengejar Impian yang sama Yaitu visi UT Artinya memang mungkin Kebijakan yang perlu diterapkan Dalam membangun UT Ini kan harus punya strategi Artinya Sejauh ini Pak Punya konsep apa sih Pak Konsep-konsep yang bisa Bapak jelaskan kepada publik Terkait dengan kebijakan-kebijakan Bapak Selama satu tahun lebih ini Untuk mengembangkan UT Katanya UT ini punya banyak kelebihan Dalam sistem pendidikan Yang masyarakat mungkin belum tahu Pak Mungkin bisa diperlaskan Pak Ya ini berangkat dari visi kita UT sebagai sebuah PTG Atau pergurundi jarak jauh Dimana kita ingin Supaya UT menjadi Pergurundi jarak jauh Yang berkeluar dunia Nah dalam konteks ini Maka visi ini harus di-share Harus di-share dengan seluruh Teman-teman Dengan seluruh level manajemen Supaya mereka paham betul Kemana visi UT gitu kan Supaya mereka paham betul juga tentang Misi dan tujuan UT Nah ini sangat penting Jangan hanya dimiliki oleh Para pimpinan aja Para pejabat Tetapi juga harus di-share by all Semua anak-anak kita Semua staf kita Harus paham tentang visi dan misi UT Itu yang penting gitu kan Ini strategi yang kita lakukan Caranya adalah dengan Melakukan publikasi Sosialisasi kepada teman-teman semua Supaya mereka paham dengan visi ini Visi-visi itu bisa di-share Pak mungkin Tengah dengan kebicaraan itu Kebunannya mungkin Ya Sekiranya gitu kan Kita paham bahwa Organisasi UT ini ada Karena kita punya tujuan Ada tujuan Ada impian yang ini kita capai Nah dalam kontes itu Maka seluruh komponen Organisasi Baik itu orangnya Infrastrukturnya Gitu kan Sumber daya keunggungan yang kita miliki Semuanya dikerahkan Pada tujuan yang sama Gitu kan Itulah yang saya lakukan Seluruh resursus yang kita miliki Harus digerakkan kepada visi yang sama Kalau berkaitan dengan visi Tadi mungkin ada sesuatu yang bisa ditunculkan Dari Oh iya Terbuka itu Pak Berkaitan dengan sistem pendidikan Apa-apa sih Kelebihan UT Pendidikan UT yang tidak dimiliki oleh pendidikan lain Nah UT itu kan sebagai satu-satunya Perguruan tinggi negeri Di tanah air ini Yang diberimanat oleh pemerintah Untuk menyelenggarakan sistem pendidikan jahat jauh Dan UT itu akan dijadikan sebagai Benchmark penyelenggaran pendidikan jahat jauh di tanah air Bahkan dalam bahan-bahan yang disampaikan oleh Kemerintah Tiki Disebutkan bahwa UT akan dorong menjadi Cyber University Nah untuk menyambut arahan yang disampaikan oleh Bapak Menteri tersebut Maka UT sudah melakukan investasi yang sangat besar UT juga telah berevolusi selama 33 tahun Dari sebuah PTGJ yang tradisional Sekarang menjadi sebuah PTGJ yang modern Yang semua lainnya sudah fully online Dari mulai kegiatan registrasi mahasiswa Bahan ajar, layar batu-batu Sampai dengan penyelenggaran ujian Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Administrasi Akademik semuanya sudah Jadi berubah dari cara yang konvensional itu Berubah dari cara-cara yang lebih online Jadi UT sekarang sangat eksesif melibatkan kemajuan yang dicapai dalam bidang TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi Justru UT itu bisa maju bergembang seperti ini Karena adanya perkawinan antara komputer dengan teknologi informasi dan komunikasi Dan itulah UT terbantu sehingga sekarang interaksi akademik yang kita bangun dengan mahasiswa Dengan melibatkan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi Sebagai contoh misalnya kita banyak melakukan interaksi akademik secara asinkronus dan secara sinkronus Lalu mungkin bisa dijelaskan Pak kelebihan dari sistem itu apa Pak? Kelebihan dari sistem itu tentu kita bisa melaksanakan dengan biaya yang sangat murah Dan juga kita bisa melaksanakan waktu yang lebih luas, lebih fleksibel Jadi mahasiswa bisa menyusulkan belajar di UT sedangkan kapasitas yang memilikinya Terkait dengan waktu, terkait dengan sumber dana atau biaya yang mereka miliki Nah di UT gitu kan kita tahu bahwa Kalau misalkan berikan di tanah air yang sekarang APKnya masih sangat rendah Dan kendala utamanya itu kan terkait dengan masalah biaya kuliah yang sangat tinggi Atau juga dengan masalah daya jangkau, jarak Nah oleh UT itu merupakan solusi Di mana UT tampil sebagai solusi untuk meningkatkan APK Biayanya sangat murah dan UT bisa menjangkau yang tidak terjangkau Menjangkau dari yang tidak terjangkau Jadi tantangannya ke depan seperti apa Pak? Melihat perkembangan bisnis yang semakin Mungkin bukan bisnisnya, perkembangan bisnis pendidikan yang semakin tinggi Dan semakin modern itu mungkin bisa dijelaskan Pak Tantangan ke depan seperti apa Pak? Memang ini bisa bertahan lama atau hanya sifatnya sementara Pak? Tantangan ke depan yang kita hadapi adalah Terutama ketika kita ingin menjadi sebuah cyber university Adalah di mana di daerah-daerah terpencil remote area Daerah perbatasan itu akses ke internet masih sangat susah gitu ya Dan itu merupakan bagian yang terberat Karena ini terkait dengan infrastruktur, titik-titik akses, akses poin gitu kan Nah mudah-mudahan nanti pemerintah ke depan gitu kan Bisa membangun titik-titik akses itu di dalam perbatasan Supaya nanti online learning ini bisa dinikmati Bukan hanya orang yang berdomosili di perkotaan Tetapi juga orang-orang yang sekarang sedang mengabdikan diri gitu kan Di daerah-daerah terpencil Termasuk di puncak bukit, di lembang hari Semuanya mereka punya akses kemedikan tinggi Artinya harus ada akses poin supaya mereka bisa berjelajar secara online Atau pembelajaran dalam jaringan atau dari Itu tantangan yang pertama Terus ini Pak Ada sesuatu yang mungkin Bapak Artinya dalam menjadi sebagai seorang rektor itu kan pimpinan yang sangat tinggi Artinya di tucak pimpinan ini Bapak ingin mempadasikan sesuatu yang lebih baik Untuk kemajuan kampus ini ya Kedepan seperti apa Artinya ada hal-hal mungkin yang bisa Bapak wariskan kepada Untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di UT ini semakin maju Ya apa Sesuatu yang ingin saya bariskan kepada pemin berikutnya adalah terkait dengan masalah Bagaimana kita bisa menjaga kewibawaan akademik melalui kultur organisasi yang kita bangun Kultur organisasi atau organisasi behavior itu menurut saya sangat penting Karena orang bisa mengabdikan diri dengan baik Orang bisa bekerja secara optimal Performa mereka akan bagus Kalau mereka bisa bekerja dalam situasi organisasi yang tenang Dan yang transparan Yang akuntabel gitu kan Sehingga gitu kan Kultur organisasi ini merupakan kunci keberhasilan bagi organisasi untuk Apa namanya mencapai cita-citanya Nah oleh karena itu maka nilai-nilai yang harus diusung Supaya organisasi ini bagus Maka nilai-nilai seperti transparansi Seperti nilai-nilai akuntabel Itu harus kita kembangkan Kita tumbuhkan supaya semua warga UT gitu kan Bisa bekerja secara berdaya dalam mereka mencapai visi yang sama Tentang kultur organisasi dalam mereka menjaga kewibawaan akademik Mungkin ini sekarang Kalau tadi Bapak dilihat dari sejarah Bapak Kemudian konsen dalam dunia akademik itu kan dari tahun 91 ya Betul Itu ada rasa-rasa bosan gak sih Pak? Dari pertama awal karir sampai sekarang Tentu-tentunya pendidikan Pak Justru itu merupakan bagian dari yang saya senangi Karena di UT itu Kalau dibandingkan dengan perguruan yang biasa Di UT itu karena mahasiswanya kan model yang baru ditanai ya Model tetap muka Tidak seperti tetap muka Kita itu banyak berinteraksi dengan mahasiswa kita Yang tersebar dari Sabang sampai Maroki Kita punya kesempatan yang sangat luas untuk mengunjungi mahasiswa kita Dari model yang ada di Sabang sampai dengan Maroki gitu kan Mahasiswa kita sangat heterogen gitu kan Mereka tersebar di mana-mana Sehingga kita bisa punya pengalaman ke Nusantaraan yang lebih terbuka di UT itu Kita bisa traveling ke sana Melihat budaya kultur di sana seperti apa Supaya nanti bahan ajar yang kita kembangkan itu Bukan bahan ajar yang sense jawanya saja Tetapi juga harus bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya kultur yang berbeda Itu supaya kurikulum kita Supaya bahan ajar kita bersifat nasional Dan bisa dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia Mungkin itu saja Pak Terima kasih Pak wawancara itu Dengan wawancara ini saya memberikan manfaat Inspirasi bagi masyarakat secara umum Amin, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih